Nah kita telah sampai di bab kelima yang dimana kita akan membahas mengenai jenis dari sejarah Nah jenis dari sejarah itu dibagi menjadi dua yaitu yang pertama berdasarkan wilayah pembahasan dan yang kedua berdasarkan tema Berdasarkan wilayah kita akan mengetahui mengenai sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional Sedangkan berdasarkan tema kita akan mempelajari sejarah politik, sosial, ekonomi, dan juga geografi Nah sekarang kita masuk ke sejarah lokal, itu mengandung pengertian yaitu suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan hanya terjadi di suatu daerah atau tempat tertentu yang tidak menyebar ke daerah lain di Indonesia Ciri-cirinya yaitu yang pertama hanya membicarakan daerah tertentu saja misalnya sejarah kabupaten Mandiun, kabupaten Tegal, atau sejarah Yogyakarta Yang kedua dia lebih menekankan struktur daripada prosesnya Dan yang ketiga hanya membicarakan peristiwa tertentu yang dianggap terkenal atau historik di daerah tersebut Kemudian yang keempat dia hanya membahas aspek tertentu saja Dan muncul tokoh-tokoh lokal yang memperjuangkan wilayahnya Ini biasanya di sejarah-sejarah lokal Contohnya perjuangan Imam Bonjol dari Sumatera Barat Perjuangan Telkumar dari Aceh, dan pahlawan-pahlawan lain dari berbagai daerah di Nusantara Kemudian ada sejarah nasional Sejarah nasional ini menceritakan sejarah bangsa Indonesia mulai sejak pertumbuhan sampai sekarang Contohnya adalah prasejarah di Indonesia Masa kerajaan hidup buda di Indonesia Masa kerajaan Islam Masa penjenjahan Belanda Masa dan masa kemerdekaan Dan memasuki zaman modern sekarang ini pun bangsa Indonesia masih terus membuat sejarahnya Contohnya adalah penyusunan sejarah nasional yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional Dan yang diterbitkan sebagai buku sejarah nasional Indonesia dalam 6 jilid Dan ada sejarah internasional atau sejarah dunia Dimana dia menceritakan peristiwa penting sejumlah negara yang menyangkut hubungan antar negara Dan juga peristiwa dan fakta sejarah dari banyak negara di belahan dunia lain Dan banyak ahli sejarah dan para peneliti itu yang telah mempublikasikan sejarah dunia Contohnya sejarah negara Eropa, Asia, Mesir, Afrika, dan juga Australia Yang dibentangkan secara panjang lebar dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya Yang terjadi pada kawasan-kawasan negara tersebut Nah, contoh penulisan sejarah dunia adalah buku Subantarjo Yang berjudul Sari Sejarah Asia, Australia Selain itu, Subantarjo juga menulis sejarah negara-negara Eropa dan juga Amerika Jadi, sejarah dunia itu menceritakan bagaimana situasi negara-negara di seluruh kawasan dunia ini Dan hubungannya antara satu dengan yang lain Kemudian kita masuk jenis sejarah berdasarkan tema Nah, ini berdasarkan fokus masalah yang pertama adalah sejarah politik Nah, sejarah politik itu sebenarnya berawal dari zaman Praaksara Hanya saja bagaimana perkembangan atau wujud dari hal tersebut itu banyak ahli yang menafsirkan berbagai macam Nah, kemudian berdasarkan peninggalan sejarah itu terungkap bahwa zaman Praaksara itu berbentuk suatu suku atau kesukuan Namun setelah pengaruh Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara Indonesia ini muncul sistem baru Yaitu kerajaan, misalnya kerajaan Kutai Nah, sistem kerajaan ini berkembang luas di Nusantara Baik di Jawa atau di luar Jawa Itu banyak sekali muncul kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha Kemudian masuknya agama Islam ke Nusantara memberi angin bagi pertumbuhan kerajaan Sebab memunculkan sistem baru dalam istana Dan pada zaman Islam Nia istana Pada zaman Islam, gelar kepala negaranya adalah Sunan atau Sultan Dan itulah salah satu bentuk perkembangan dari sejarah politik Sekarang kita akan masuk ke sejarah yang temanya sosial Dan sejarah sosial ini itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Dan masalah sosial itu menjadi pendorong munculnya peristiwa-peristiwa dalam sejarah Dan sejarah sosial itu mengalami proses perkembangan sesuai dengan perkembangan taraf hidup manusia Jadi ketika masa bercocok tanam, kehidupan sosial itu mulai tumbuh Gotong royong dirasakan sebagai kewajiban yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari Kemudian mereka hidup secara bersama-sama dalam satu kelompok sosial Di mana mereka masih food gathering, yaitu mengumpulkan makanan Yang kemudian meningkat ke food producing, yaitu menghasilkan makanan Dan secara sejarah sosial itu terus mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan masyarakatnya Dari yang paling sederhana ke tingkat yang lebih maju Dan juga munculnya modernisasi Masyarakat pun akan terus membangun untuk kemajuan sosialnya Kemudian ada juga sejarah ekonomi Yaitu ilmu pengetahuannya membahas adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya Itu disebut sebagai suatu ilmu ekonomi Dan manusia itu tidak ada yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya hidupnya sendiri Jadi pasti dia membutuhkan orang lain atau membutuhkan hal lain Nah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya itu Mereka membutuhkan bantuan atau pihak dari pihak lain Nah keadaan ini lah yang kemudian menimbulkan terjadinya sistem ekonomi Dalam masyarakat Dan sejarah itu mencatat beberapa peristiwa ekonomi penting Seperti jalur sutra Kemudian juga kejatuhan kota pelabuhan Konstantinopel Dan juga pelayaran ke Nusantara Dan yang terakhir kita akan bahas sejarah dengan fokusnya adalah geografi Dan setiap geografi itu dikaitkan dengan masalah sejarah yang memiliki keterkaitan dengan geografi ya pastinya Untuk menjawab pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi Baik secara langsung maupun tidak langsung Dan peristiwa sejarah dalam geografi dikaitkan dengan tempat dan lokasi kejadiannya Oleh karena itu ilmu pengetahuan geografi atau ilmu geografi itu sangat diperlukan Karena kemudian akan muncul pertanyaan mengapa kok di tempat itu gitu Selain itu pengetahuan geografi juga penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Luas wilayah Indonesia dan keadaan alam ikut mendukung terdainya suatu peristiwa Dan adat istiadat itu juga mengambil peran Begitu juga dengan keadaan alam yang dapat dipakai sebagai pertimbangan Untuk menciptakan strategi-strategi dalam perang yang tercipta dalam suatu sejarah Nah untuk jenis sejarah di mana kita tadi sudah bahas jenisnya menurut wilayah Dan juga menurut tema Di mana menurut wilayah itu ada lokal, nasional, internasional Dan menurut tema ada politik, sosial, agama, dan geografi Dan disini kita telah mempelajari apa-apa maksudnya, apa artinya gitu ya Dan nanti di bab ke-6 kita akan bahas mengenai perkembangan penulisan sejarah di Indonesia Untuk itu langsung aja kalian klik bab ke-6 dan kita akan ketemu lagi disana Oke, ciao